Sementara itu pemirsa perlintasan kereta api tanpa palang pintu merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan kereta api. Perlintasan tanpa palang pintu di Indonesia bahkan berjumlah 1.333 perlintasan yang rawan dari kecelakaan. Kecelakaan kereta api lagi-lagi terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Kali ini menipa kereta api Probo Wangi dengan minibus yang menewaskan 11 penumpang minibus di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. PT KAI menyesalkan insiden tabrakan maut antara kereta api Probo Wangi dengan minibus ini. PT KAI meminta seluruh pihak diharapkan meningkatkan alat keamanan saat melewati perlintasan kereta api sebidang. Kereta api memiliki jalur tersendiri dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Seluruh pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Alih-alih berempati kepada para korban, PT Kereta Api Indonesia terkesan menyalahkan perilaku masyarakat. Padahal perlintasan kereta api tanpa palang pintu sangat berisiko terjadinya kecelakaan. Menurut data PT Kereta Api Indonesia per 31 Desember 2022, perlintasan tanpa palang pintu di Indonesia berjumlah 1.333 perlintasan. Perlintasan kereta api tanpa pintu ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah terbanyak di daerah operasional 5 Purwokerto yakni 94 titik. PT KAI mengklaim terus berupaya mengurangi jumlah perlintasan kereta api tanpa palang pintu dengan membangun perlintasan berpalang pintu, memasang rambu-rambu peringatan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Tim Liputan Ainews laporkan.